selamat berjumpa kembali di cool online kita pada hari selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 dan untuk minggu ini kita mengambil jodul disiplin rohani mari kita buka kitab kita di Roma 8 ayat 29 Roma 8 ayat 29 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara saudara di tahun dimensi yang baru ini kita memiliki target untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus semakin serupa dengan dia akan membuahkan kemuliaan Tuhan yang makin besar atas kita dan itu artinya berkat dan janji-janji Tuhan akan lebih dinyatakan atas mereka yang memenjadikan dirinya serupa dengan Tuhan Yesus ada syarat atau kunci atau rahasia supaya bisa menjadi serupa dengan gambar Tuhan yaitu kedisiplinan rohani nah pertanyaannya kedisiplinan rohani apa saja yang harus kita miliki dalam hidup ini kita akan belajar 3 poin kedisiplinan rohani kedisiplinan rohani yang pertama adalah siap berkorban seperti yang dikatakan Matthew 16 ayat 24 lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku menyangkal diri dan memikul salib itu berbicara mengenai pengorbanan sekecil apapun pengorbanan kita bagi Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia pasti diperhitungkan oleh Tuhan dan pertanyaannya adalah selama kita jadi orang Kristen pengorbanan apa saja yang sudah kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan disiplin rohani yang kedua adalah mengenai penguasaan diri diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5 tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberitaan injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu disini artinya kita harus punya kemampuan untuk mengekang kedagingan kita punya penguasaan diri juga adalah mempunyai kemampuan untuk bersyukur dalam segala hal nah kalau buat saudara sekalian apakah saudara punya pengalaman dalam hal penguasaan diri apakah hal ini sulit atau mudah yuk mari kita ceritakan di grup whatsapp kita nanti poin yang ketiga yang harus kita miliki adalah memiliki tujuan hidup yang jelas dalam Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan bahwa saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus orang yang punya tujuan hidup yang jelas akan ditandai dengan aktivitas sehari-hari dimana jika ia memiliki pekerjaan atau tugas ia akan menyelesaikannya sampai tuntas hal ini akan terbawa juga dalam tanggung jawabnya dalam perkara-perkara rohani yang lainnya seperti pelayanan, pekerjaan Tuhan, aktivitas rohani, dan lain-lain jadi dalam segala tugas kehidupan ia akan melakukannya seperti untuk Tuhan dan kalau untuk saudara sekalian apa yang menjadi tugas keseharian saudara sekalian dan apa yang menjadi tujuan hidup saudara sekalian yuk nanti kita sharingkan bersama-sama saudara sekalian pada akhirnya kemuliaan Tuhan akan nampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya jika kita berupaya untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan layak atau tidaknya kita menerima kepercayaan dari Tuhan dan kemudian dimuliakan Tuhan ukurannya adalah apakah kita memiliki kedisiplinan rohani seperti yang disebutkan tadi dan saya yakin kita semua di tahun dimensi yang baru ini pasti siap untuk menerima kepercayaan dari Tuhan Amin 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 Sampai jumpa.